...to express our appreciation to all speakers from the University of Wakanda. First Assistant Professor Sipadahuddin BSD, Associate Professor Elisa Resnik BSD, Destina Wahyu Binati BSD, Ida Nobila Isandeswa MBD BSD, BSD Gendidit, dan Susila Hudin Putrarongsa MSG, BSD Gendidit. And the Assistant Team from the Department of Mathematics at Mi Palpukta Seneri Malang, Prof. Dr. Toto Nisandara, Dr. Subhanji, Dr. Suseswa, dan Dr. Inengah. My appreciation should also be addressed to all participants, to all participants. The report from the, I don't know, reported about 900 participants in this webinar, coming from many universities in Indonesia. And the next webinar, please take note, the webinar series 2 will help online on 22 July 2021, with the theme, Technological and Statistical Literacy for the 21st Semperi, then the webinar series 3, conversation of 3 minutes, research presentation on 29th July. Finally, we would like to thank you for your participants in this webinar series 1, with the hope that this webinar will provide helpful knowledge and actionable information for us, especially those who are always in full, in research on time and mathematics education in China. Finally, in anticipation of a grateful and successful webinar in the name of Allah, the manifestation, the merciful, Bismillahirrahmanirrahim, I officially open the webinar series 1 of 3 webinar series to enhance quality, enjoy, in mathematics, quality research in mathematics education in 2021. Enjoy the webinar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. Hadi, for your kind welcome. To all participants, please, fill the attendance list in the link attached on your screen, before we start the main session. You can capture the link on your screen. Before we start the main session, we are shortly to inform you that Prof. Dr. Khalil Saadia could not join with us today because she is not feeling well and let's hope for her recovery soon. Thank you. Now it's time to us to start the main session of this webinar. Respected audiences, ladies and gentlemen, this webinar will be divided into three sessions. The first session is speaker's presentation from University of Canberra, while the second one is discussion from Universitas Negeri Maha, and the last session will be the question and answer session. On the question and answer session, we will give chance for some participants who won't ask early to the speakers. Let's jump to the first session, which is a speaker's presentation from University of Canberra, coordinated by Assistant Professor Siti Patahuddin, PhD. So ladies and gentlemen, allow me to invite Assistant Professor Siti Patahuddin, PhD, and pass the first session to her. Emusiti, the time is here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Good morning. Good morning. Good morning in English and good afternoon in Canberra. Thank you so much. Thank you very much. It has been a great collaboration between the faculty of Education, University of Canberra, and Jurusan Kepidikan Matematik, and only half of our dean, Professor Barney Lagarno. I would like to say thank you so much to all the communities. Such a thanks to Patetkan, Prof. Hadi, and also Ibu Prof. Polis, Bapak Dr. Subhanji, Budesi, Team IT, and all the community members. I want to speak Bahasa Indonesia. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua peserta di seluruh Indonesia. Fakulti of Education akan menampilkan lima pembicara. Yaitu Associate Professor Alice Resnick. Alice, would you mind please to share your screen now? Thank you. Eh, sudah, 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 sudah. Sudah, 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 sudah. Sudah, 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 sudah. Jadi, presentasi pertama adalah Associate Professor Alice Resnick, yang akan diikuti oleh Dr. Baru Gita Budesistina Winarti. kemudian, eh, oleh dua mahasiswa PHD kami, yaitu Ida Isad Despa dan Pak Punta Wangsa. Presentasi ini mencapai satu tema besar, yaitu penalaran sosial, yang merupakan satu faktor penentu kesuksesan di bidang STEM. Oke, Associate Professor Alice. Ini, 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 ini. Apa yang visual disini? Beliau PHD-nya dari Amerika. Beliau baru saja memperkenalkan sebuah grant yang bergensi dari Australian Business Council, yang berjudul Building Stantasticity Through Literal Engagement in International Business. Beliau berdasarnya menginvestigasi proses komunitif yang kompleks, yang diperlukan, ya, dalam penalaran spasial dan penalaran bumerasi. Ini adalah optik yang sangat top di Indonesia. Dan beliau memimpin sebuah laboratorium di sini. Oke, laboratorium psikologi. Alice akan menyebaskan arti dari spasial di sini, mengapa penting, apa kaitan dengan kemampuan STEM. Selanjutnya, Bu Destina. Bu Destina ini adalah penerima biaya siswa Australia Award, yang sekarang sedang bekerja di Tanoto Foundation. Beliau menjabat sebagai kedua program e-learning. Bu Destina akan menjadikan hasil studi skala besar, yang mengintegrasikan spasial di sini, kebelajaran matematik di sepuluh SMP di IMTB. Ini disusul oleh Bu Ida, yang juga penelitiannya tidak kalah menarik. Bu Ida ini adalah bagian dari program dibanding dokter Kementerian Agama. Beliau adalah dosen sekolah tinggi agama Islam Al-Mahera Selatan, kemarauku. Jika Pak Destina tadi meneliti siswa, Bu Ida meneliti guru. Beliau mencari cara efektif untuk membantu guru merancang pembelajaran, yang memanfaatkan konteks lokal, yang tujuannya membangun pemahaman yang mahasiswa, sekaligus membangun sosial seni-nya siswa. Nah, yang paling menarik sebenarnya nanti, teman-teman akan melihat bagaimana Bu Ida menjalankan studinya ini, di masa konfiguran tadi, sehingga perlu pulang ke Indonesia, tetapi harus menjalankan studinya dari kambilan secara spiritual. Selanjutnya, Pak Putra juga menerima pembelajaran siswa dari Kemenak, dan beliau dosen IAIN Mataram. Beliau meneliti, bagaimana membelajarkan siswa kelas 2 dan 3 dan 4, membelajarkan pekerjaan secara spasial, sehingga terbangun mengkondensi berpikir agamannya. Dan akan saya tutup dengan presentasi saya, yang menginvestigasi bagaimana peran sosial seni dalam menguncahkan soal matematik. Ini berdasarkan jawaban calon guru dari dua negara yang berbeda. Saya kira itu, and let me invite Associate Professor Elise Resnick to present his presentation. Thank you. Hi, everybody. Can everyone hear me okay? Yes, it's good. It's good. Thank you. So, I'm here to present today on what is facial reasoning and why is it important for STEM success. And before I do, I guess in order to, I thought I would begin by defining what is facial reasoning and what do I mean by STEM. So, when you hear the term facial reasoning, it's really an umbrella term, meaning that it's an all-encompassing term that is made up of lots of different kinds of individual skills. And that these skills all involve mental migrations of information. So, the way you might think about 2D or 3D relations between and within objects. So, I'll give some examples on the next slide. So, I'm calling in from University of Canberra. And so, if you were to visit us here in Canberra, you might be confronted with one of these maps. This is a map showing our parliamentary zone. And if you were trying to get from one point on the map to another, you might have to imagine that map rotating in your head, you know, to align with what your perspective is to figure out which way to go. And that is a kind of so-called mental rotation, imagining something turning. You might also have to imagine yourself or maybe the buildings around shrinking down to align them with where they would belong on the map itself. This is a so-called spatial scaling. And then, once you figure out where you are on the map, you might have, you would imagine going from where you are, moving along the pathway to get to where it is you want to go. And that's called translation. And so, you have, the point here is that there are many different kinds of spatial reasoning skills. They're not necessarily related to one another, although they can be. And that you use them all the time in everyday life, when you're trying to figure out how to navigate somewhere or how to fit things into a bag or your car or, you know, et cetera. And all of these skills together make up what we talk about when we're talking about spatial reasoning. So that kind of is an umbrella to all of these different terms and different skills. So what is STEM? At the most basic level, we can think about STEM as science, technology, engineering, and mathematics as individual disciplines that we can learn and engage in. More recently, there's been an effort to integrate STEM and also thinking about other disciplines that might be relevant that are inverse scheme, including art or screen, including writing and medicine. But in both these cases, they're taking a discipline-specific approach to say, hey, there's these different areas of content, you know, science, technology, engineering, math. And for the most part, the research I'll talk about is related to STEM in this way. But I really also wanted to highlight STEM as a practice because this is something that we work on here in our center, thinking about STEM as the ideas and methods and values that underpin all of STEM. So it's not just about the content, but about, you know, how do you practice in STEM? So what are your methods? Do you have critical thinking? You know, how do you collect data? How do you analyze that data? And that can happen in lots of different kinds of fields. And so that's a conversation about what STEM is. And when you think about STEM in the real world, here I just put in four very quick examples. But the point here is to highlight that STEM is also very diverse. So, spatial reasoning has lots of diverse skills. And STEM also has lots of diverse fields that require different tasks and thinking. The practices help underpin all of these different fields. So, why is spatial reasoning so important to STEM? More so than any other factor, spatial reasoning is the strongest predictor of entry into and success within STEM fields. And so this was found following these two longitudinal studies that I have summarized on my slide. They followed approximately 400,000 people for about 50 years. And 600 people for 20 years. They started in middle school and went through to adulthood. And when they were in middle school, they were tested on a range of different kinds of cognitive skills. So like spatial reasoning, verbal reasoning, et cetera. And they found more so than any other factor what predicted their entry into STEM. The retention in STEM field, and again, also their success there, was spatial reasoning. So spatial reasoning is a real key barrier or support, depending on how you look at it, getting into STEM fields. Now, those are too long to general studies, large scale. But I wanted to just note that there's actually a lot of smaller scale studies looking at very specific STEM disciplines. And you see that spatial reasoning is correlated with performance in math, biology, physics. What do I have there? Chemistry and geology. And in all these cases, I put in little pictures. So I guess to highlight how spatial those skills can be when you're thinking about imagining the cells that you can't see, or structures under the ground that you can't see, or movement of forces, a lot of that requires reasoning spatially about these different factors, you know, objects and influences out in the real world. So here I'm focusing on mathematics learning. Mathematics learning, the most of the research has taken place in this area, but likely we'll see the same across STEM, is that the relation between spatial reasoning and mathematics learning is, first of all, consistent. We see it at every age starting around preschool, going up through adulthood. It's predictive, so there's a directional relation where spatial reasoning is supporting mathematics learning outcomes, and this relation determines over time. So to help think about how spatial reasoning supports STEM achievement, let's go back to our camera back example. So first one we talked about was mental rotation, and here I'm posting an example of a Cartesian plane that scientists use, and mathematicians use, to reason about objects moving in a similar way to say reflection, are those the same objects reflected over the plane of symmetry, rotation, transformations. You can also imagine the building shrinking down to be in a location on the map, and similarly, scientists will imagine say a block like this, and multiplying it in a linear direction to help calculate volume. So using that volume, you'll have equal the volume of a larger area. So imagine it's scaling up, so it's integrating the same shape. And then also translation, mental rotation is predicted of understanding simple addition problems, where you have one plus one equals seven. And so being able to, say, move that one over to the other side where the seven is, to take it away and realize that it's one plus six equals seven, you have to move those numbers around. And so again, these are just examples of how there's lots of different spatial reasoning skills, and they're supporting very specific STEM skills, so you have to see very specific connections. Now, what I have here are two screenshots of two meta-analyses. Together, these papers examine every training studying spatial reasoning prior to 2013, and so in some, there's around 217 papers. And what they found is that spatial reasoning can be learned and improved. So if you give people experiences in spatial reasoning, they don't get better. And the effects of their improvements are durable. That means it sticks around for a long time, and they transfer to other skills. And importantly, improving spatial reasoning goes on to improve STEM understanding. And so here I just have three examples of how there was a training study that aimed to improve your spatial reasoning. So in the first left-hand column, I have a study by Lowry, Tom Lowry, where they did a spatial training study, and they found that the spatial reasoning went up, but also their mathematics scores went up as well. And same thing with Miller, is that Dave Miller did a physics study, where they found that spatial training resulted in an increase in physics performance, other than physics on exams. And Sorby, who does a lot of work in engineering, and has engineering and physics studies, I pulled this one out in particular because she looked at overall STEM GPA. So that means rating point average. How are they doing in all of their STEM classes? And you see this linear effect that the people who were receiving intervention had a stronger, had a higher overall STEM GPA. So in summary, spatial reasoning supports STEM achievement. So spatial reasoning can be learned and improved. And those improvements in spatial reasoning lead to improvements in STEM disciplines. And so that is why, that is what spatial reasoning is, and why it is important in STEM. I don't know if I have time for comments or questions, or if I can pass off to the next person. Thank you. Thank you. Thank you. Now let me invite Mbak Adesina. Thank you, VCP. Thank you. Yeah. The slide will be from VCP. Okay. I lost my communication Oke, while we're waiting for the slides Saya ingin menyampa Para peserta dulu Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang juga untuk Rekan-rekan yang ada di sana Saya tidak selalu pakai bahasa Inggris saja Tapi saya pakai selanya Bahasa Inggris biar adil Separu-separu Mungkin dari halaman depan saja dulu Mungkin Mbak Jirah boleh menikah Selain saya kok tidak di dalam Oh ya sudah Oke, it's alright Oke Sudah terlihat teman-teman semua? Tidak terlihat ibu? Oke, baik Terima kasih Saya langsung mulai presentasi dari saya Menyambung presentasi yang disampaikan oleh LB tadi Pendelitian saya berjudul Special Mathematic Intervention Program In Middle Schools Experimental Design for Pre-Aid Students Jadi sebelum saya masuk lebih jauh ke penelitian saya Saya akan berjudul Apa yang disampaikan oleh Ibu Elis tadi Jadi ada dua hal yang akan menjadi dasar Dari penelitian yang saya lakukan Yang akan saya sampaikan pada webinar kali ini Jadi ketika kita ingat tadi disampaikan oleh Elis Ada dua hal yang penting disini Yang pertama adalah penelitian spasial atau yang tadi yang disampaikan dengan nama spasial Itu dapat dipelajari Dapat dilatihkan Dan itu bisa ditingkatkan Itu yang pertama Yang kedua Peningkatan penelitian spasial ini Akan mengarah pada peningkatan pada kemampuan STEM Dan di dalamnya termasuk kematematika Jadi dua hal ini bersambungan Ketika seseorang atau siswa yang memiliki penelitian spasial yang bagus Atau semakin meningkat dengan penelitian spasialnya Penelitian spasialnya Diharapkan juga penelitian yang serb akan meningkat Termasuk juga kematematika Nah hal ini nanti akan memiliki benang merah dengan kondisi di Indonesia Jadi bisa akan mengerucukan Pembahasan tentang penelitian spasial ini Pada konteks pendidikan di Indonesia Khususnya kematematika Kalau kita lihat Bagi teman-teman semuanya juga sadar Dan sudah di isu umum ya Bahwa kemampuan matematika sesuai di Indonesia Kalau dikasihkan pada Tes internasional Seperti BISA dan TIMS Kita masih jauh di bawah dari Rekan-rekanan peserta TIMS dan BISA dari negara-negara lain Kita konsisten Ada di sepuluh Rektor bawah prestasi dari paramatika Nah ini yang menjadi dasar Dari penelitian yang saya lakukan Menurut asistik saya Dimana kita melihat Ada kemampuan matematika yang kurang Dan kita menyesalkan untuk penelitian itu Dan salah satu yang akan Yang bisa dilakukan adalah Melalui penelitian kemampuan penelitian spasial siswa Yang diharapkan bisa Mengarah pada penelitian kemampuan matematika siswa Jadi penelitian saya Jadi silahkan mungkin Secara keseluruhan ya Saya ceritakan sejajan kecil Dari penelitian saya Secara umum Penelitian saya ini melihat Efek dari suatu intervensi yang dilakukan Terhadap siswa-siswa kelas 8 Jika diberikan Suatu materi matematika Yang di dalamnya itu dimasukkan Aktifitas-aktifitas yang melatih Penelitian spasial mereka Apakah itu akan bisa meningkatkan Kemampuan matematika mereka Di akhir dari program intervensi ini Itu pada intinya penelitian yang saya lakukan Yang ketepatnya di daerah Nusa Tenggara Barat Dan inti dari intervensi yang saya lakukan ini Adalah mensepasiakan bergurung Jadi mungkin ada beberapa Atau banyak teman-teman yang mungkin bertanya Apa sih mensepasiakan bergurung Mensepasiakan bergurung di sini itu Kalau saya mengambil definisi dari Newcom ya Dari 2017 Itu dia menyampaikan bahwa Mensepasiakan bergurung itu adalah Suatu strategi Dimana kita menggabungkan Antarkteki pengajaran Dan menyesuaian bergurung Yang menggunakan Alat-alat untuk berpikir Spasial Menggunakan kelararan spasial secara strategis Dimana Nantinya Tidak hanya kemampuan spasial yang meningkat Tetapi juga Materi yang dibahas Dari kurikul yang kita coba Intervensi tersebut Jadi secara singkat Kalau mungkin lebih mudahnya Spasializing bergurung Mensepasiakan bergurung matematik ini adalah Memanfaatkan dan memasukkan Kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas spasial Kedalam pembelajaran matematika Itu yang saya lakukan Dalam intervensi saya Mungkin agar lebih jelas Sambilkan salah satu contoh Ini salah satu contoh kecil Dari aktivitas yang dilakukan Di kelas intervensi Jadi misalnya Topik dari Matai di pengajarannya itu Ruas permukaan dan volume prisma Misalkan salah satu aktivitas yang dilakukan Itu adalah Mengkonsumsi Atau membangun Prisma Dari beberapa balok Yang ditemukan Bagaimana mereka bisa membangun Berbagai macam bentuk prisma Dengan ruangnya yang sama Tapi luas permukaannya berbeda-beda Dan juga sebaliknya Luas permukaannya sama Tapi luas permukaannya yang berbeda-beda Nah aktivitas yang dilakukan Dalam intervensi ini Selalu dalam cycle yang kita sebut dengan Visualize Atau memvisualisasikan Predi Atau memredisi Dan melakukan check di akhir Jadi cyclenya selalu seperti ini Jadi ketika kegiatan dijalankan Siswa akan memulai dengan Membayangkan Dari tugas yang diberikan oleh guru Coba dikonstruk Atau dibentuk Prisma yang berbagai macam Misalkan yang dibentuk Mereka akan mikir dulu ini Gimana ya model-modelnya Nah pada tahap ini Biasanya akan muncul gesture dari siswa Jadi mereka bisa menggerakkan tangan Kegi musuh Ini salah satu upaya mereka untuk membayangkan Dan bisa juga mereka mungkin menggunakan bahasa-bahasa Bahasa spasial Ini walaupun nanti ada bahasanya beda lagi Jadi bahasa spasial misalnya mereka di atas, di bawah, kanan, kiri Itu adalah ekspresi yang mereka memisualkan Ketika memiliki banyak ide Setelah itu mereka akan melakukan dari di sini Karena sudah tertentu banyak berbentuk Mereka akan menuangkannya dalam kertas isometrik Mereka menyusun di sana Dan berkaitan dengan matematika juga Karena mereka harus membuat volume sama Lalu pemukaan beda Mereka menyusun dan itu Benar gak sih? Ini beda lalu pemukaannya Atau terakhir Walaupun betulnya beda Ini sama aja Dan ini mereka akan nyoba-nyoba Banyak-banyak sekali kemungkinan yang mereka Bentuk di sana Predisi-predisi Nah yang terakhir Mereka akan mengunikannya Atau mengecek Gimana sih sebelumnya Apakah yang saya pikirkan Dan saya predisi tadi benar Dengan menggunakan Real tools Atau menggunakan alat konkret Dan hari ini Saya menggunakan balok-balok kubus Soal sikit yang bisa disambung-sambungkan Nah ini salah satu aktivitas Yang ada di intervensi yang saya lakukan di kelas Mungkin bisa jadi lebih jelas ya Jadi kalau lebih rangku Penelitian saya ini adalah eksperimental Tadi Ada 3 pos Jawab dan akhir Kemudian kita fokus di kelas 8 Di NPD Indonesia Jadi intervensinya ini Menggabungkan aktivitas spasial Memasukkan aktivitas spasial Kedalam kudutur-kudur matematika Di SMP kelas 8 Diharakan Dari eksperimen ini Kita mau meneliti Ini mau dilihat Apakah intervensi yang dilakukan Ini mampu meningkatkan Kemampuan matematika siswa Dan juga kemampuan kelarangan siswa Di akhirnya diperlukan Di sini partisipannya cukup besar Kita ada sekitar 470 beserta Kelas 8 Siswa Jadi ada 10 guru Saya yang berpartisipasi Dari 10 sekolah Ada 6 kelas eksperimen Dan 4 kelas kontrol Jadi yang kelas eksperimen ini Yang diberikan intervensi Yang diberikan intervensi Mungkin menjadi keantaran juga Kita mengambil Di NTB ini Merupakan salah satu lokasi Yang ada daerah di Indonesia Yang tingkat Mementerian indeks Yaitu Lumayan paling rendah Jadi dia ada 5 berbawah Pas pelatihan Pas penelitian ini dilaksanakan Jadi kita harapkan juga bisa Memberikan intervensi Ke prestasi matematika Siswa-siswa di sana Ini gambaran tentang lessonnya Mungkin karena terlalu kecil Ya tulisannya Jadi tidak Tidak terdiri Tapi akan seberikan Dari secara yang sama Sampai menuju Sampai menuju Sampai menuju Sampai menuju Jadi ada 10 lesson di sini Dan di dalamnya Aktifitas pasial itu Terdiri dari berbagai Konsumsi pasial Seperti yang disampaikan Elis tadi Karena spasial itu bisa beragam Jadi tidak Tidak Sesuai berkaitan Dan bisa juga berkaitan Jadi di sini dibangun Dari kegiatan Ada mental orientasi Ada spasial orientasi Ada juga spasial visualisasi Kalau based on color Terlalu banyak Memang sebagian teraktifitas Ada di spasial visualisasi Nah ini intervensi yang dilakukan Kita memberikan training guru Pada guru Jadi guru dilapih dulu Aktifitasnya apa saja Dicobakan Sama yang kita paham Sama 4 hari Kemudian ada Pre-test Pada siswa-siswa Untuk kematematika Dan kemampuan Keperangan spasialnya Dan kita melakukan intervensi Jadi 10 kegiatan ini Itu diberikan ke siswa Selama kurang lebih 3 bulan Jadi 5 minyaknya Itu bisa nyebar Karena ada yang laku Ada yang kira-kira Jangan jalan gitu Tentang ada sekarang 3 bulan Kemudian di akhirnya Ada proses Nah Jadi pertanyaannya adalah Intervensi ini Bisa tidak meningkatin Kemampuan Keperangan ketika siswa Dan juga Kemampuan Kelarangan siswa Dan hasil yang ditunjukkan Memang Benar Bahwa setelah intervensi ini Kemampuan matematika siswa Di bahasa eksperimen Jauh lebih baik Daripada Di bahasa siswa Di bahasa kontrol Dan demikian juga Untuk Kelarangan spasialnya Terutama di bahasa Spasial visualisasi Tidak ada Keningkatan yang signifikan Untuk siswa Di bahasa eksperimen Di bahasa eksperimen Di bahasa kontrol Baik Demikian presentasi Dari saya Mungkin bisa Lanjut ke Pembicaraan Selanjutnya Ya silahkan Bu Ida Mungkin Kita pakai punya Bu Destina Tidak apa-apa ya Ya Terima kasih Waktunya Baik Terima kasih Mbak Destina Yang bersedia Juga Tumpah Menafikasi PowerPoint saya Baik Terima kasih Tadi sudah Di awal Banyak Dari Alice Dan juga Bu Destina Terkait apa itu Penalaman spasial Kemudian Penalaman spasial Penting untuk STEM Dan Bu Destina Apa yang Men spasialkan Kita ya Matematika Kurikulum Di SIP Nah kemudian Penelitian saya ini Tentang Virtual Teacher Professional Development To Spatialize Automatic Using Local Contact Sebuah Design Research For Elementary School Teacher Jadi Sangat menyambung sekali Dengan apa yang Sudah dijelaskan Baga Destina Tadi Tentang Apa itu Men spasialkan Kurikulum Matematika Kurikulum Indonesia Atau istilahnya Spatializing Matematika Baik Disini saya akan Menyampaikan Tentang Keterbaruan Dari penelitian saya Kemudian Metodologi penelitian Yang saya gunakan Dan hasil Studi dari Pasus 1 Yang sudah saya laksanakan Baik Next Baga Destina Jadi tujuan dari penelitian ini Adalah untuk Mengembangkan program Virtual Teacher Professional Development Atau Biasanya dikenal dengan TBD Untuk membantu Guru Men-spasialkan Pembelajaran Matematika Menggunakan Konteks Budaya Lokal Jadi ada 3 elemen Penting disini Yang pertama adalah Penalakan Spasial Atau Dalam Bahasa Inggris Biasanya kita sebut Spatial reasoning Kemudian ada Pembelajaran Matematika Dan Culture Jadi tujuan dari Penelitian ini Adalah untuk Membantu guru Mengembangkan RPP Penalakan Spasial Dalam Pembelajaran Matematika Di sekolah dasar Yang menggunakan Konteks Budaya siswa Yang ada di sekitar Siswa Budaya siswa Dan melihat Bagaimana implementasinya Di kelas Next Keterburuan dari Penelitian saya Adalah Yang pertama Setelah saya melakukan Literatur Review Sejauh ini belum ada Studi tentang Men Spasialkan Pengelajaran Matematika Menggunakan Konteks Budaya Disini Melakukan studi tentang Men Spasialkan Pengelajaran Matematika Tetapi Tidak menggunakan Konteks Budaya Disini setelah Melakukan Literatur Review Sejauh ini belum ada Studi tentang Men Spasialkan Pengelajaran Matematika Menggunakan Konteks Budaya Siswa Kemudian yang saya temukan Dalam literatur Review Juga ada Empat literatur Yang menyebutkan Istilah Spasialkan Secara ekspisit Yang ditulis oleh Bruce, Howes, Minkom Dan Mbak Desi Sebut Menarga Atau Dalam Komplikasinya Biasanya Menargi Bapak Ibu Semua Jadi Belum banyak Tadi Tentang Spasialkan Purifulum Atau Menfasialkan Purifulum Menggunakan Konteks Budaya Yang juga Belum banyak Tadi Tentang Kalangan Penalaman Spasial Yang dilaksanakan Di Aventis Area Atau Di Daerah Tertinggal Bahkan Di Negara Berkembang Seperti Indonesia Dan Yang terakhir Adalah Dari Teratur Review Itu Kebanyakan Studi Penalaman Spasial Itu Masih Fokus Pada Siswa Dan Sedikit Kali Yang Studi Penalaman Spasial Yang Men-support Pemahaman Spasial Guru Jadi Mungkin Kita Sepakat Bahwa Penalaman Spasial Ini Masih Cukup Baru Di Indonesia Bahkan Istilah Penalaman Spasial Itu Belum ada Dalam Kurikulum Indonesia Belum ada Di Kurikulum Istilah Penalaman Spasial Dan Penalaman Saya Ini Saya Lakukan Di Maluku Utara Indonesia Dan Pertanyaan Yang Lalu Adalah Bagaimana Mengenalkan Penalaman Spasial Yang Baru Ini BDR Tertinggal Di Indonesia Dan Ini Adalah Hal Yang Baru Bagaimana Caranya Nah Ada Beberapa Referensi Seperti Yang Disampaikan Owens Bahwa Elis Tadi Sudah Menjelaskan Bahwa Penalaman Spasial Itu Ada Di Kehidupan Sehari-hari Owens Juga Menjelaskan Seperti Itu Dan Terkadang Tanpa Kita Sadari Nah Jadi Penelitian Ini Penalaman Spasial Melalui Perhatihan Guru Dengan Menggunakan Konteks Dua Siswa Next Nah Ini Adalah Buku Dari Kai Owens Yang Menulis Adalah Kai Owens Buku Ini Bahas Tentang Owens Menexplorasi Penalaman Spasial Di Dalam Budaya Di Masyarakat Papanung Ini Next Nah Setelah Di Owens Ini Baru Atau Hanya Menggambarkan Artifak Atau Konteks Budaya Yang memiliki Konten Penalaman Spasial Tetapi Owens Belum Melihat Implementasinya Atau Bagaimana Pertamanya Dalam Kelas Next Ini Adalah Contoh Artifak Budaya Yang Terkait Dengan Penalaman Spasial Dalam Bukunya Owens Ada Desain Gambar Tatu Tatu Ini Ketika Menggambar Ini Diperlukan Penalaman Spasial Dalam Refleksi Dan Simetri Seperti yang Tadi Dijelaskan oleh Helis Kemudian Misalnya Menganyam Baik itu Menganyam Tikar Maupun Menganyam Atas Dari Bilum Ketika Menganyam Menggunakan Mental image Untuk Melakukan Translasi Putar Dan Refleksi Untuk Mendapatkan Pola Terlebih Bahkan Ketika Kita Membenel Kelapa Ada Kelapa Yang Dibendel Dalam Kumpulan 6 Dan 4 Biasa Biasa Bagaimana Menyimpan Kelapa Dalam Bendelan Dan Ini Dibendel Dalam 6 Dan 4 Apa Aktifitas Ini Membantu Siswa Untuk Memfisualisasikan Atas 10 Biasa Dalam 6 Kumpulan 6 Dan Kumpulan 4 Kumpulan 3 Kumpulan Menjelaskan Lebih Banyak Terkait Dengan Spasial Terkait Dengan Bilangan Bagaimana Menjelaskan Bagaimana Spasial Disini Dimasukkan Dalam Kurikulum Kita Pasti Bapak Ibu Sudah Bisa Identifikasi Oh Ya Benar Bahwa Sebenarnya Banyak Sekali Penalaman Spasial Di Dalam Budaya Kita Di Misalnya Dalam Adat Permainan Tradisional Menganyem Makanan Tradisional Batik Atau Kegiatan Laut Memancing Tadi Alice Jelaskan Bagaimana Membaca Pta Disini Dalam Kegiatan Menjelaskan Banyak Memerlukan Pendalaran Spasial Misalnya Melayu Tengah Laut Kemudian Mereka Ingin Kembali Pulang Biasanya Mereka Mungkin Menggunakan Kompas Atau Menggunakan Rasi Bintang Kearah Mana Kemampuan Melayu Untuk Membaca Rasi Bintang Kalau Saya Pulang Harus Ke Selatan Atau Barat Ketika Ada Di Tengah Laut Ini Memerlukan Kemampuan Pendalaran Spasial Lanjut Penelitian Kualitatif Yang Menggunakan Pendakatan Disa Riset Untuk Lakukan Program Intervensi Virtual TPD Dan Penelitian Disa Riset Ini Akan Mendokumentasikan Semua Proses Pengembangan Secara Terperinci Untuk Lebih Memahami Efektivitas Dari Program Pendalaran Spasial Dari Program Online PD Yang Dikembangkan Dan Dilaksanakan Atau Di Implementasikan Di Penelitian Ini Ada Empat Fase Yang Pertama Adalah Analisis Dan Eksplorasi Di fase Ini Tujuannya Adalah Memahami Kebutuhan Dan Konteks Guru Di Palu Utara Nah Setelah Ini Analisis Kemudian Masuklah Ke Fase Yang Kedua Mendesain Atau Mengembangkan Virtual TPD Berdasarkan Hasil Dari Analisis Fase Satu Kemudian Yang Ketiga Adalah Fase Implementasi Ini Dalam Fase Implementasi Saya Melakukan Dua Kali Siklus Di Staduan Dan Setelah Saya Laksanakan Di Awal Tahun Ajaran Terakhir Bulan Juli Setelah Ini Evaluasi Masuklah Tau Pas Empat Evaluasi Dan Refleksi Dari Bagaimana Keefektifan Program Next Ini adalah aktivitas TPD yang dikembangkan Sebenarnya ada 4 aktivitas Utama Jadi kegiatan virtual TPD ini akan terdiri dari 13 jam online meeting Di sini saya sebut sinikronus Dan 17 jam tugas Mandiri yang saya sebut Asinkronus disitu Sehingga totalnya ada 30 jam Tugas yang sinikronus ini Melakukan di kolom meeting Atau online meeting Secara kontinu Lalu itu, sedangkan asinkronusnya Kita menggunakan Google Classroom Video pembelajaran yang di-upload Di Youtube dan beberapa quiz atau task Yang disajikan oleh virtual form Jadi kegiatan utama Yang pertama adalah Teori overview dan discussion Di sini perserta akan terlibat Dalam berbagai kegiatan Penawaran spasial Dan juga membahas tentang Peran konteks budaya Dalam pembelajaran matematika Setelah itu Lanjut ke peserta Yang diminta untuk merancang Belum mbak Terima kasih RPP pembelajaran spasial Dalam pembelajaran matematika Menggunakan konteks budaya Jadi peserta Mengembangkan RPP Selanjutnya adalah Implementasi di kelasnya masing-masing Dan yang terakhir adalah Refleksi dan informasi Dari pembelajaran yang dilaksanakan Oleh guru tadi Lanjut Next Ini adalah contoh Materi dan tugas Yang di upload Atau bisa diakses guru Lalu di Google Google Passroom ya Maaf Ke Google Passroom Saya mempunyai 9 sesi Next Nah ini adalah contoh Video pembelajaran Tentang penawaran spasial Dan berbagai halnya Yang digunakan dalam PD Yang bisa diakses guru Melalui YouTube channel Workshop Selanjutnya Ini adalah contoh Quiz atau soal Item penawaran spasial Yang bisa diakses guru Melalui Google Passroom Awalnya memang Semua tas Saya upload Di Google Passroom Tetapi Karena ingin Agar pembelajaran Lebih kolaboratif Agar Bisa saling berbagi Dan kemudian Ada komunikasi Antara peserta Workshop Maka Pas ini Kemudian Disajikan Melalui Facebook Group Next Inilah Contohnya Kegiatan Aktivitas Apa Guru-guru Peserta Workshop Melalui Facebook Group Mereka membahas Tentang Bagaimana Solusi dari soal Taras spasial itu Kemudian Saling berbagi Ide Kemudian Saling Belajar Dari Teman yang lain Dari Sinilah Apa namanya Diharapkan Proses PD ini Lebih Kolaboratif Baik Next Nah Selanjutnya Adalah Ada pun hasil Yang diharapkan Dari Fitul PD ini Adalah guru Mampu mengembangkan RPP Penawaran spasial Dalam belajar matematika Menggunakan Boteks Baya siswa Nah ini adalah Contoh kegiatan RPP yang dikembangkan Oleh guru Secara berkompok Yaitu menggunakan Permainan tradisional Dan Untuk mengenalakan Konsep luas Dan keliling Persegi Dan persegi panjang Dan juga tentunya Ada konten penawaran spasial Dalam Pembelajaran Next Ya ini contohnya Tadi Pak Estina sudah Memberikan contoh yang lain Ya Ini adalah contoh yang lain Tentang kegiatan Spacializing Curriculum Dimana Siswa diminta Untuk menyusun Berbagai kemungkinan Bentuk bangun datar Yang memiliki Luas 6 Satuan persegi Ya Dan kelilingnya 12 Satuan Persegi Jadi potongan Dari persegi Satuan Kecil-kecil Yang mereka Peroleh Dari potongan Papan Daman Jadi dari Kegiatan ini Akan Apa namanya Memotif Akan memfasilitasi Siswa menggunakan Penawaran spasial Mereka Demikian yang bisa saya bagikan Terima kasih banyak Terima kasih banyak Bu Ida Saya persilahkan Pak Putra Terima kasih Selamat siang Selamat siang Di kameran Dan di kameran Dan di Indonesia Senang bisa bertemu di sini Berbagi cerita tentang Riset Semoga bisa Temu inspirasi Dan semoga juga Nanti Mencurlukan Koloperasi ke depan Jadi penelitian saya Jika LZ Tadi bicara Spasial listening Di Sistem Kemudian Saya akan bicara Spasial listening Dalam konteks Untuk membantu Sesuah Melihat Secara Jadi Menumbuhkan Dalam konteks Dengan Bantuan Spasial Jadi Penelitian ini Saya bikin nama Di Spasial Studio Studio Designing Incomitation Ini adalah Penelitian Desain Research Yang diberikan Untuk siswa Kelas 2 Dan kelas 3 Next Next Penelitian ini Terinspirasi Atau termotivasi Dari temuan kami Ketika kami Berikan Masalah Dikmatikan Kesiswa Sekolah Di Sekolah Dasar Baik Kauan-Kauan Di Aceh Maupun Di Kemantan Di Kawa Dan Sampai Juga Kami Coba Di Papua Temuan kami Tidak Tidak Ada Perbedaan Yang Tidak Sebagian Besar Bisa Dikatakan Almost All Siswa Menggunakan Algoritma Pekanian Susun Untuk Menujukan Masalah Pekanian Misalnya 9x15 Kami Berpikir Next Bagaimana Mengapa Siswa Belum Bisa Melihat Bahwa 9x12 Semenangnya Dia Adalah 10x10 19x18 Atau Itu Sebenarnya Adalah 120x12 Atau 9x12 Sebenarnya Adalah Bisa Transformasi Dari 2x Dari 9x Kami Berasumsi Dan Dijukung oleh Berapa Teman Dan Dari 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 Yang Berorientasi Pada Setelah Tampang Memberikan Peluang Bagi Siswa Berdiri Kesejahteraan Matematis Ketika Menyaliskan Masalah Tersebut Membuat Siswa Kurang Kreatif Flexible Kurang Melihat Hubungan Antara Konsep Dan Matematika Hubungan Antara Bilangan Antara Operasi Itu Tidak Mampu Siswa Atau Tidak Muncul Dalam Siswa Karena Siswa Sudah Tercekoki Banyak Algoritma Dalam Dari Dan Ini Menjadi Problem Kita Dan Mungkin Kita Merasakan Itu Bahwa Siswa Lebih Berontesensi Akhir Dari Pada Ketik Matematikanya Next Kami Melihat Bagaimana Kalau Misalnya Agri Matematika Ini Kerspasialkan Misalnya Selama 9 Kali 12 Dispasialkan Dalam Model 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 Seperti Pada Slide Ternyata Jika Ini Matematika Ini Dispasialkan Siswa Memiliki Potensi Atau Kesempatan Untuk Konsporasi Hubungan Antara Bilangan Dalam Operasi Tersebut Dan Hubungan Antara Operasi Misalnya Terdiri Matematika Berikan Matematika Terhadap Konsep Matematika Itu Misalnya Perkalian Bagaimana Seperti Apa Itu Bisa Lebih Konkret Bagi Siswa Ketika 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 Matematika Ini Dispasialkan Atau Divisual Sehingga Inilah Yang Kemudian Memerjakan Situasi Wah Kalau Itu Kira-kira Bagaimana Kita Menghadirkan Pembelajaran Memisual Pembelajaran Matematika Bagaimana Spasial Bagaimana Ini Memang Situ Memahami Konsep Matematika Lebih Konsep Buah Lagi Sekarang Kemudian Fokus Pada Konversi Konversi Yaitu Perhitungan Dan Banyak Model Spasial Yang Bisa Digunakan Untuk Untuk Case Ini Next Side Ide Ini Diasatkan Pada Teori Mbak Di Konversi Ini Diasatkan Bahwa Ketika Kita Membangun Suatu Pemahaman Itu Bukan Merely Itu Bukan Hanya Kerja Pekanan Kita Tapi Ada Interaksi Dari Pikiran Sensory Motory Kita Di Alam Tunggu Kita Dan Juga Interaksi Kita Dengan Lingkungan Kita Bisa Berbentuk Alam Belajar Dan Sobat Jadi Interaksi Tiga Dimensi Ini Inilah Yang Membangun Perseksi Kita Tentang Sesuatu Tentang Konsep Misalnya Sebagai Contoh Misalnya Dua Siswa Siswa A Diperkenalkan Konsep Dimana Hanya Simbolik 5 Saja Siswa B Diperkenalkan Konsep 5 Misalnya Dengan Suatu Nomor lain Sehingga Terlihat Bawah 5 Dibangun Dari 1 2 3 4 5 Maka Siswa Yang B Dari Yang Dikenalkan Dengan Pendekatan Visualisasi Nambu Lain Akan Bisa Dengan Mudah Menelihat Bahwa 5 Ternyata 2 Ditambah 2 Ditambah 1 5 Ternyata 3 Ditambah 2 5 Ternyata 6 Dibangun 1 Atau Misalnya Dibangun 2 Sedangkan Bagi Siswa Kelas A Itu Tidak 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 Nampak Dalam Bikiran Mereka Karena Pengalaman Belajarnya Yang Tergeda Dengan Siswa Tadi Yang Disudukan Tadi Nah Jadi Bagaimana Siswa Mengalami Visualisasi Terhadap Ide Tersebut Akan Memang Bagaimana Dia Menerikan Konseksi Terhadap Ide Sesuai Nila Yang Badasa Mengapa Penting Konsep Matematika Itu Untuk Divisualkan Untuk Menggunakan Siswa Tidak Hanya Mengenali Itu Tapi Juga Menilai Jumohan Antara Satu Ide Dengan Ide Yang Lain Nek S Kami 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 Mengalami Evolusi Mulai Dari Yang Konkret Sampai Yang Lebih Asak Sampai Kemudian Itu Menjadi Skapol Untuk Memahami Simbolik Mungkin Ini Transformasi Dari Spasial Tung Mulai Dari Yang Tan Cepal Yang Bisa Disen Dan Sebagainya Sampai Kemudian Yang Terlebih Imaginatif Menjadi Visual Dalam Dikiran Kita Next Untuk Merancang Pembelajaran Yang Mengintegrasikan Spasial Dalam Pelajaran Matematika Kami Menggunakan Frame Mode Yang Usah Menekankan Pada Lima Komponen Penting Dalam Pelajaran Matematika Yang Pertama Adalah Pentingnya Experience Pentingnya Memahami Apa Yang Dipahami Yang Seseorang Dimitri Orang Sesiswa Bekron Orang Sesiswa Sebelum Melayu Pembelajaran Yang Pertama Adalah Pentingnya Selang Membangun Tidak Hanya Untuk Memkomunikasikan Ide Matematika Tapi Juga Memberikan Ekspresi Matematika Matematika Tersebut Jadi Part Of The Process Of Being Knowing Matematik Jadi Menutus Hapul Untuk Menang Ide Matematika Selain Itu Juga Pertorial Adalah Bagaimana Ide Matematika Direfersesasikan Dalam Usah Kini Sehingga Bisa Didiskusikan Dan Kapsa Juga Mendengar Kampirnya Sesiswa Memahami Matematika Itu Pantangan Pantangan Sipolik Juga Tidak Hanya Pantangan Sipolik Juga Pantangan Sipolik Dan Yang terakhir Yang Pusat Menentangkan Mending Sipolik Agar Bisa Melaplikasikan Apa Yang Dia Pahami Dalam Penelitian Masalah Atau Dalam Memangkan Pemahamannya Nah Untuk Memverifikasi Untuk Menghasilkan Desain Pembelajaran Yang Kami Harapkan Efektif Kami Menggunakan Desain Reser Sebagai Reser Remok Kami Yang Terdiri Dari Tiga Pasif Penting Yang Pertama Adalah Design Procuration Kemudian Procuran Eksperimen Analisis Masing-masing Dari Tahapan Ini Siklus Kediatan Yang Dibintang Pada Sesuai Next Next Siklus Oke Kami Akan Menunjukkan Salah Satu Temuan Kami Dari Pilot Dari Pertama Dari Sesuai Membelajaran Yang Membelajari Yang Bersibat Untuk Membantu Siswa Memahami Konsep Perkah Sebagai Pengolong Membawakan Penjuraan Terpulang Jadi Dikatan Walaupun Kami Membindikan Sesuai Sesuai Blocks Kemudian Kami Minta Mereka Bagaimana Cara Menghitung 12 Blocks Tanpa Menghitung Satu Dari Jadi Menghitung Menghitung 2 Dengan 2 Sampai 5 Kali Atau 3 3 3 3 Atau 4 4 4 Jadi Mereka Menemukan Cara Menghitung Tersebut Kemudian Karena Dibanggok Oleh Bantuan Spasial Yaitu Blocks Ini Kemudian Muncullah Ketika Mereka Menrepresentasikan Cara Mereka Berhitung Tersebut Mencukul Bentuk Ray Baga Gambar Sesuai Nambat Dan Kolom Dan Sebagainya Kemudian Ray Ini Kemudian Mereka Diskusikan Dalam Bentuk Visual Gambar Gitu Dan Dalam Kolos Tersebut Gambar Ini Mereka Ternyata Menghitung 3 Sebagai 4 Kali Dan 4 Sebagai Kali Itu Menghasilkan Kelangan Yang Sama Yang Sama Disini Muncul Mereka Mengen Mengenal Ini Kompon Satif Bahwa 3 Kali 4 Sama Dengan 4 Kali 3 Mereka Menunjuk Konten Yang Sama Tapi Mereka 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 Menurut saya Sangat Envan Dalam Kira Sama Bahwa Ini Mereka Sama Tapi Sesuanya Mereka Tau Ini Mereka 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 Dengan 4 Kali 3 Walaupun Mereka Mereka Menurut Sama Mereka Sama Mereka 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 Kali 3 Itu Sebagai Menggunakan 3 Semuanya 5 Kali Atau Bisa Kita Menurut Kori Yang Tersebut Jadi 5 Kali Selama Sama 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 Nah Jadi Apa Hormat Kami Lihat Ini Kami Berharap Mereka Kontribusi Untuk Mespasialkan Pemberlajaran Matematika Kita Atau Mespasialkan Matematika Kita Di Sekolah Yang Artinya Matematika Kita Lebih Visual Lebih Accessible Lebih Ketika Lebih Visual Maka Mereka 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 Memuluh Secara Berpikir Spasial Untuk Bisa Memahami Makna Yang Yang Persatikan Dalam Mereka Spasial Tersebut Itu Harapan Kami Dari Penelitian Ini Terima kasih Saya Terima kasih Terima kasih Banyak Pak Kutbah Baik Sayangan Share Screen Saya Sudah Terlihat Teman-teman Sudah Selain Saya Terima 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 Menarik Jadi Kalau Tadi Teman Kita Teman Saya Sebelumnya Meneliti Misalnya Meneliti Guru Mbak Meneliti Siswa SMP Kemudian Pak Putra Meneliti Siswa SD Saya Meneliti Salon Guru Juru Dari Pelikian Saya Yaitu Sponsal Visualization Manoeuvre Of Pre-service Teachers Sebuah Exploratory Study Di sini Saya akan Perjelas dulu Artikata Sponsal Visualization Sponsal Visualization Ini adalah Istilah Umum Yang Digunakan Untuk Menjelaskan Satu Jenis Proses Berdikir Jadi Ini Proses Berdikir Kedidikan Seseorang Membecahkan Masalah Spasial Kalau Di Indonesia Biasanya Disebut Dengan Penalahan Penalahan Buah Jadi Penalahan Ini Melibatkan Perseksi Spasial Biasanya Memerlukan Langkah Di dalam Menyelesaikan Suatu Masalah Spasial Dan Didekati Dengan Berbagai Spatuli Sebagai Ilustrasi Di Pada gambar Ini Anak Diberi Soal James James Melipat Kerpas Seperti Dampak Pada gambar Kerpas Yang dilipat Dua Kemudian Yang dilipat Lagi Kemudian James Membuat Dua Lobang Satu 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 Setelah Itu James Membuka Kampas Itu Dan Ternyata Hasilnya Tampak Pada Gambar Ternyata 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 Bagian Mana James Membuat Lobang Ini Memerlukan Penalaran Spasial Visualisasi Nah Pada Artikel Ini Saya Menjumpa Memberi Contoh Model Kubus Untuk Soal Ini Pada Awalnya Kita Tanya Akis Situar Berapa Luas Kemukaan Kubus Yaitu 96 Kecil Kemudian Kita Bisa Tanya Kubus Mana Saja Yang Bisa Kita Keluar Sehingga Luas Kemukaan Yang Bentar Atau Jaga Kita Mengeluarkan Satu Kubus Yang Berada Di Tengah Bagaimana Hasil Memerlukan Bangun Yang Baru Jadi Situar Diharapkan Untuk Melakukan Pemikiran Spasial Visualisasi Dalam Hal Ini Semoga Teman Memaham Sekarang Apa Yang Saya Maksudkan Dengan Spasial Visualisasi Nah Sayangnya Di dalam Pembelajaran Geometry Kita Dan Ini Terjadi Di Banyak Negara Tidak Hanya Di Indonesia Di Satu Sisi Geometry Dengan Spasial Visualisasi Ini Sang Berkait Eran Tapi Celak Tanya Perhatian Dalam Pengembangan Spasial Visualisasi Ini Terbatas Dan Ini Terjadi Di Banyak Pengembangan Sedangkan Dari Presentasi Teman Sebelumnya Singkat Tata Bahwa Spasial Visualisasi Minji Itu Berkaitan Erat Dengan Matematika Penelitian 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 Konditatik Secara Konsisten Menelitikan Bahwa Ada Mengumuman Dengan Matematik Dengan Kemampuan Spasial Spasial Anak Nah Tetapi Yang Masih Kurang Kita Setahui Adalah Bagaimana Sebenarnya Mekanismenya Kok Jika Tinggi Kemampuan Spasial Kenapa Kok Kemampuan Mekanikannya Sudah Tinggi Gimana Mekanismenya Nah Inilah Yang Coba Kami Lakukan Kami Mau Melihat Bagaimana Sebenarnya Perang Dari Spasial Visualisasi Ini Ketika Seseorang Menjawab Soal Matematika Bersibat Spasial Dan Apa Pasipan Penelitian Kami Itu Dari Dua Negara Yaitu Dari Mauritius Dan Indonesia Nah Dan Inilah Pertanyaan Penelitian Kami Pada Dasarnya Kami Mempertanyakan Seperti Apa Peran Dari Berpikir Sosial Itu Ketika Kita Memecahkan Masalah Maksud Oke Partisipannya Adalah Calon Burung Khusus Banyak 145 Kami Tidak Permaksud Membagikan Kemampuan Spasial Partisipan Dari Indonesia Dan Dari Negara Jadi Kami Mengkombinasikan Persisipan Ini Selanjutnya Kami Hanya Berfokus Pada Mencoba Melihat Kota Pemerjaan Soal-soal Tersebut Yang Pasti Mereka Punya Kesamaan Sama-sama Calon Buru SD Sama-sama Pertah Belajar Matematik Di SMA Sama-sama Sudah Memambil Satu Matas Kuliah Yang Berkaitan Dengan Geometri Nah Di dalam Pemerintahan Ini Kami Berikan Tugas-tugas Matematik Yang Sifatnya Spasial Bersifat Spasial Nah Teman-teman Mungkin Saya berikan Kesempatan Untuk Membaca Sebalik Ini Sifatnya Pemerintahan Seperti Ya Jadi Kelihatan Di sini Soal Geometri Yang Pertama Membentukkan Permukaan Dari Dua Pemukaan Pemukaan Modal Tersebut Kemudian Membentukkan Keliling Dari Pemukaan Juga Membentukkan Ruasa Daerah Dari Segitiga Yang Berada Di Dalam Persegi Panjang Nah Apa Yang Terjadi Teman-teman Setelah Kami Melihat Hasil Terjama Ternyata Ada Tiga Pola Utama Yang Terjadi Di Sini Yaitu Pertama Jawaban Mereka Benar Dan Mereka Menurut Yang Pola Yang kedua Terbatas Permikiran Spasialnya Atau Menunjukkan Ada Kelumahan Permikiran Spasial Di Sana Sedemikian Sehingga Mereka Menjawab Secara Salah Yang Ketiga Adalah Kategori Lain Mereka Menggunakan Dukung Jansalah Atau Salah Hitung Atau Memang Menjakan Sama Sali Ini Adalah Ilustrasi Contoh Pertama Sini Menarik Karena Soal Ini Bisa Dikatakan Soal Di SMP Tetapi Kalau Ini Hanya 24% Calum Burung Yang Menjawab Dengan Benar Penyelainya Salah Dari 145 Hanya 35 Calum Burung Yang Menjawab Soal Ini Secara Benar Seperti Apa Cara Mereka Dalam Menjawab Pertanyaan Ini Saya Akan Membunyikan Ilustrasi Dari Contoh Ini Makin Mereka Yang Masuk Pandang KT Bodi Satu Strategi Yang Mereka Lakukan Misalnya Membayangkan Dua Kumbus Yang Terpisah Kemudian Mereka Menghitung Dua Kumbukaan Masing-masing Setelah Itu Mereka Mengurangi Dua Kumbukaan Kumbus Kemudian Mereka Menghitung Kemudian Mereka Mereka Menghitung Kumbus Menjawab Secara Salah Itu Kadang-kadang Mereka Hanya Menghitung Kumbus 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 Kemudian Menambahkannya Atau Mereka Setelah Menambahkan Mereka Mengurangi Satu Luas Kumbus Kumbus Satu Luas Dari Dari Yang Satu Satu Jadi Mereka Lupa Mengurangi Bahwa Ketika Mereka Tertempel Itu Ada Dua Daerah Yang Tertutup Yang Tidak Lagi Terhitung Luas Permukaannya Pada Model Kumbungan Nah Hal yang Lain Untuk Soal Ini Misalnya Itu Lumayan Ada Tapi Masih Kurang Dari 50% Yang Menjawab Benar Ada 39% Dari Mereka Yang Menjawab Soal Ini Secara Benar Benar Yang Mereka Lakukan Bisa Kita Lihat Dari Contoh Yang Ada Di Sini Cara Menentukan Spasial Mereka Dengan Melakukan Translasi Jadi Menggeser Panjang Ini Menggeser Sisi Ini Sehingga Mereka Melihat Bahwa Ini Sama Panjangnya Kemudian Mereka Menghitung Kelilingnya Tapi Ada Yang Berkini Bahwa Panjang Dari Sisi Sebelah Kiri Itu Sama Dengan Panjang Dari Sisi Yang Di Sebelah Kanan Tetapi Memberikan Contoh Disitu Bahwa 10 Itu Bisa Didapatkan Dari 5 Mereka Lakukan Mereka Memutuskan Kurangnya Seperti Ini Sehingga Mereka Betul Menjelaskan Persoalan Ini Kemudian Untuk Soal Yang Segitiga Ini Luas Segitiga Ini Sangat Menarik Ada Lumayan Ada Mampu Satu Persen Yang Menjawab Secara Benar Dan Mereka Menjawab Dengan Berkira Itu Karena Mampu Menisolasi Mampu Menisolasi Luas Daerah Yang Dijemukan Tetapi Disini Juga Banyak Banyak Yang Banyak Kesertai Yang Menjawab Itu Karena Kesalahan Karena Tidak Lengkap Jawabannya Dan Juga Karena Kesalahan Pemgunaan Pemguna Ini Adalah Contohnya Coba Kita Lihat Dari Misalnya Yang Di Tengah Contoh Soal Yang Di Contoh Jawabannya Yang Ditengan Mereka Sangat Panjang Perjalanannya Untuk Bisa Menjawab Pertanyaan Ini Tetapi Pada Ujung Nginya Tidak Salah Padahal Mereka Sebenarnya Mampu Menisolasi Menisolasi Untuk Penentukan Luas Dan Erah Yang Dias Itu Ada Banyak Cara Saya Bisa Melihat Bahwa Saya Menentukan Luas Perjalanan Panjang Kemudian Saya Hilangkan Luas Segitiga Siku Yang Ada Disini Karena Semua Itu Gampang Untuk Kita Temukan Selanjutnya Juga Ada Cara Lain Mereka Bisa Menisolasi Dengan Cara Lain Melihat Segitiga D D D C Yaitu Luas Segitiga D D C Kemudian Memorasi Luas D C E Jadi Ini Adalah Memerukan Soal Ini Memerukan Kemampuan Spasial Seseorang Di Dalam Memencahkannya Nah Selain itu Penelitian Ini Membawa Saya Memberikan Tiga Kesimpulan Yaitu Pertama Bahwa Dengan Kemampuan Spasial Visualisasi Yang Dibuduh Seseorang Itu Akan Memungkinkan Atau Akan Sama Membantu Seseorang Memencahkan Masalah Masalah Matematika Khusususnya Masalah Yang Sifatnya Spasial Yang Kedua Karena Di Penelitian Ini Banyak Sekali Juga Calum Guru Yang Menyelesaikan Soal Menggunakan Rumus Yang Salah Nah Ini Menarik Sebenarnya Teman-teman Ini Adalah Ceminan Dampak Dari Pengajaran Yang Selalu Menekankan Rumus Jadi Mereka Menggunakan Rumus Yang Salah Ketika Dini Untuk Menentukan Dua Seseorang Muka Karena Mereka Lihat Ada Hubus Mereka Menghitung Podumen Misalnya Ada Yang Menggunakan Ketika Dini Menghitung Terili Mereka Menggunakan Rumus Luas Nah Sehingga Pendekanan Pada Rumus Ini Itu Sakan Mematikan Atau Membatasi Seseorang Untuk Mereksplorasi Selon Pertidik Spasialnya Maka Kesimpulan Yang Tiga Yang Saya Tepat Tadi Adalah Para Pertidik Matematik Di Perguruan Tinggi Perlu Memberdayakan Atau Membangun Selon Pertidik Spasial Dari Para Jalan Bung Saya Kira Itu Dari Saya Terima Kasih Banyak Teman Teman Dan Saya Serahkan Apa Serahkan Forum Ini Untuk Dilanjutkan Oleh Pihak UNM Selaku Penatap Terima Kasih Banyak Baik Terima Kasih Disampaikan Kepada Para Pembicara Dari Jadi Persia Afgan Asosien Profesor Asosien Profesor Siti Patung TPST Kestina Wahilina TPST Ida Nurul Isandespa MBD Dan Bapak Susil Dintur Rangsa MSC Berikutnya Akan Dilanjutkan Dengan Sesi Kedua Yaitu Sesi Tangkapan Pembahasan Yang Akan Dikoordinator Oleh Dokter Subanji Pada Adir Sekarang Mari kita Sambut Dokter Subanji Dan Saya akan Menyerahkan Acara Berikutnya Kepada Beliau Bapak Subanji Selamat Terima kasih Bapak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Blakatuh Assalamualaikum 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 untuk presentasikan, nampaknya kami sangat senang melihat bahwa namanya restriksinya di tembakan di usi dan itu nampaknya juga di UMN yang nyambung, nyambung di konek dalam usi dan UMN, nanti akan kita lihat juga di UMN yang baru ini untuk membahas, yang pertama adalah Pak Partel yang akan membahas present dari destina Pak Partel, adakah Pak Partel yang masuk? oke, siap silahkan Pak Partel, Pak Partel dulu oke, mohon licin, saya keren untuk memberikan caption-caption pada PPT yang baru dari sini mohon izin Pak Partel untuk videonya bisa diaktifkan sudah 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 video saya saya ya? ya, ya, Pak Partel ya, Pak Partel ya, ya oke, oke maaf yang mungkin masih perlu kita dalangin lebih lanjut sehingga ada kajian yang lebih komprehensif terhadap yang pertama kondisi pembelajaran dan kondisi pembelajaran untuk Indonesia nah salah satu poin yang disorot oleh Budeskinasinya tentang perform siswa Indonesia dikacah bisa mempunyai KIMS nah mungkin supaya orang-orang itu dia berimbang bagaimana kemungkinannya kita mempunyai perform siswa Indonesia pada pembelajaran yang lain salah satunya adalah KIMS mungkin nanti dengan mempunyai itu dengan mempunyai prestasi siswa Indonesia dikacah kita akan mempunyai kita akan menyiapkan mungkin arah pengembangan pembelajaran bisa terdiri komprehensif jadi tidak hanya mengarah ke pembelaan kita hanya terpantokan pada perform siswa berkaitan yang bisa dan bisa juga menjadi menggunakan emoji sebagai salah satu pengembangan itu kita akan mempunyai pembelajaran untuk mengekalkan aspek-aspek tertentu pada pembelajaran yang mempunyai nah sesuatu itu diperbagi kajian memang sudah bisa disebutkan bahwa perform siswa Indonesia kalau dilihat dari kisah dalam tim itu memang masih belum bagus tetapi belum ada kajian yang lebih lanjut untuk melihat kurang bagusnya itu pada aspek tampannya jadi di sisi mana apakah mereka belum mengenal soal visa atau misalnya pelaksanaan tes visa itu kalau itu kurang sesuai dengan kondisi perikulum Indonesia mungkin siswanya tidak bisa menambilkan perform yang karena kalau Indonesia itu kan perikulumnya 4 kali sekali jadi siswa itu di sekolah kalau dalam situasi menurutnya itu mulai jam setengah 7 sampai jam 3 jadi komisinya sudah sangat dalam Pak Pertel! Pak Pertel! pelajannya diberikan Pak Pertel! pelajannya! pelajannya beri pelajaran juga kan? sama akal yang tadi disini saya kira mungkin perlu ada kanjuan lebih lanjut berkaitan dengan mengapa perform siswa Indonesia itu selama hampir 10 tahun tidak mengalami perbaikan baik pada ganjur fiswa fa perdana wilayah tipsnya itu yang pertama kemudian yang kedua dari riset-risetnya saya melihat disini Bu Desti menentangkan intervensi itu 5 kalau dia sebutkan dalam siap ada 2 pertemuan mungkin nantinya akan terlalu 10 kabinet terbuka dalam itu cuman dapat menerangkan kalau kita melihat dari proses adaptasi manusia akan kita melihat dari teori yang biasa jadi ketika seseorang dihadapkan pada situasi bang karena disitu akan ada situasi desikuliberasi ada situasi kelebihan terseimbangan bisa jadi mungkin kebedingan ketika anak dihadapkan pada situasi pembelajaran yang baru dia itu masih akan mencari-cari dalam sejauhnya merapa-rapa nah apakah di dalam melentangkan frekuensi akseltasi frekuensi selama 5 minggu itu sudah memperkibangkan proses adaptasi anda terhadap partik pembelajaran baru yang terkini dibilangkan nah selain itu di dalam melakukan apa-apa namanya sparsial di sepansi manjir-manjir sparsial ini apakah juga sudah memperkibangkan faktor kecepatan negara karena bagaimanapun tidak setiap anak bisa mampir dalam semua campangan kecepatan karena faktor kecepatan negara itu mau tidak mau berjabui biasanya berpengaruh disini belum ada salah satu pandangan itu review yang bisa dikambil berkaitan dengan memperkibangkannya faktor kecepatan pada siswa yang dilibatkan dalam proses intervensi kemudian poin yang ketiga jadi di dalam kalau kita melihat komponen intervensi pesensial pada kurikulum itu ada lima terlebih saya yang saya ini cuma di dalam penelitiannya Bu Desi tidak secara spesifik melunjuk dari lima komponen yang pada wilayah mana spesializing itu dilakukan seperti kalau saya melambang dalam padang funksional premium ini jadi dengan mengatur bahan hajar dengan memperkibangkan berkikir spesial untuk sepertinya pada wilayah ini tapi apakah juga saya itu benar mungkin yang terakhir ini bisa di resikirkan di lanjut kemudian yang terakhir mungkin ketika Bu Desina memberikan pengatian kepada bulu-bulu yang akan dilibatkan dalam proses intervensi itu jadi di penampak apakah bulu-bulu yang dilibatkan dalam apa namanya selama intervensi itu sudah dilihat kemampuan mereka dalam menjalankan desain pembelajaran itu apakah bulu-bulu itu menemukan kemampuan yang dalam selamat atau masih ada bagian yang berinisial selamat pagi saudara saudara ibu-ibu ini di Anonalo Tergalek terjadi pengguluan seorang tukang beca yang berinisial TKM dibunuh pengetahuan yang dilaporkan anak itu tidak bisa tergalek ini petugas baru saja datang jadi saya mungkin saya tidak akan mencari informasi tambahan dari berbagai sumber salah satunya yang sekarang terkenal dan di internet dan ini belum nampak apakah memang sudah dikontrol betul bahwa perbedaan yang didapat pada kelas kontrol dan kelas ekstrem itu betul-betul hanya akibat dari intervensi yang diberikan dari guru atau ada faktor lain yang menyebabkan campain belajar anak iklan kontrol dan iklan eksperimen itu mungkin itu kira-kira berapa yang saya sampaikan dengan berapa yang sampai ke dengan Ibu Desikina Terima kasih Pak Rater mudah-mudahan nanti bisa digunakan untuk mengembangkan berikutnya lagi berikutnya lagi Desikina dan bisa berlanjur untuk berdistribusi untuk pengembangan-pengembangan lagi terkait dengan Desikin Pendidikan Pemantik berikutnya lagi kami panggil Pak Sisi Sisi Pak Sisi Sisi Pak Sisi 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 akan membahas Sisi Pak Sisi Sisi Pak Sisi Pak Sisi Pak Sisi Terima kasih Bapak Sisi Ke Bapak Sisi Sebenarnya Selamat Lalu Merong Berbantu Walaikumsalam Merong Berbantu Saya bukan pembahas sendiri lagi pertanyaan Sisi Tidak tahu Berbeda dengan Pak Sisi Bu Ida Terus sekali pahamannya Bu Ida sangat tertekan tentang Ida dan seterusnya Saya cuma ingin tahu satu saja Bayangkan Tanya Tentang indikator penalaran spasial yang Bu Ida pakai itu apa saja kemudian contoh aktivitas yang Bu Ida berikan itu terkait dengan indikator itu Oke terima kasih bisa langsung disambung Bu Ida Terima kasih Pak Jadi pertanyaan indikator tentang penalaran spasial itu pasal yang digunakan menggunakan daurinya pemboli tentang visualize predict and check yang tadi juga sudah dikenalkan dengan oleh Pak Destina Jadi proses pembelajaran penalaran spasial yang dimasukkan dalam kurikulum matematika di SD itu nanti disampaikan disampaikan dengan menggunakan konteks budaya siswa tentunya kemudian proses pembelajarannya adalah menggunakan visualisasi prediksi dan cek jadi dimana misalnya siswa diminta untuk memisualisasikan dulu tentunya diberikan contoh dulu supaya siswa mempunyai bayangan atau gambaran tentang apa yang dilaksanakan kemudian dilanjutkan ke proses visualisasi dan prediksi cek tadi Pak Destina sudah dijelaskan kalau di tempat saya misalnya contoh aktivitasnya tadi yang terkait dengan contoh yang menggunakan menggunakan apa namanya metode menggunakan budaya demdaman permainan tradisional demdaman dimana siswa diminta untuk menggambarkan apa demdaman dan disitu ada proses penelaman spasial bagaimana siswa bisa menggambar papan demdaman tersebut terus kemudian papan demdaman itu dijadikan media disitu dipotong jadi satuan unit kemudian misalnya ada kegiatan siswa diminta untuk menyusun kemungkinan bangun datar kemungkinan bangun datar yang bisa disusun dengan apa namanya satuan unit tadi yang memiliki luas 6 satuan unit dan keliling 12 jadi disitu siswa membayangkan berbagai macam bentuknya memvisualisasikan kemudian mereka bisa mempredik dengan menggunakan gambarnya dulu itu yang menggambar ada proses menggambar juga kemudian bangun yang luasnya itu 6 dan kelilingnya 12 satuan unit kemudian siswa bisa cek dengan menggunakan satuan unit tadi untuk di apa namanya untuk ditatak oh ya ternyata benar di hitung luasnya 123456 oh bagaimana dengan kelilingnya oh ini bangun yang saya dapat bagaimana dengan temannya atau bisa menyusun berbagai macam seperti itu pak terima kasih baik terima kasih itu ternyata saya bahwa cukup nilai yang mana tapi bagian yang maksimal sesuatu nilai punya apa muterah wansai baik cukup yang orang-orang dari karena saya harus mencari-cari sampai Saya bergerak bisa di komparasi dengan penelitian sejujurnya seperti yang kita lakukan di alam. Dari masalah yang disampaikan oleh Pak Ramangisannya, ini kan penggunaan semangat sampul yang menggunakan penggunaan dan semangat seperti itu. Terus disini saya inginkan bahwa ini penelitian ketika, karena ini penelitiannya itu adalah desain resource sebagainya. Jadi tinggal saya ingin menjalankan perlaksanaan lagi, saya ingin berhubung di ITD itu. Yang lainnya, sebagai time-series kerja seperti apa sih, untuk tahun pertama itu apa sebenarnya yang diberikan, dan untuk apa-apa yang diberikan, saya ingin berhubung di sana. Saya memperhatikan dari awal yang tertutup, saya ingin berhubung di sana. Terus yang ditamparkan tadi, diperhatikan dengan pertanyaan-pertanyaan, bagaimana Spanjol ini bisa membantu, agar membantar memanomikan perlaksanaan ini. Saya juga belum lihat, karena kalau saya lihat bahwa apa yang diperhatikan pada gambar-gambar Spanjol yang ada di sana tadi, itu bagi kami, inginannya, alam perangga ini, terus bagaimana kriteria spasional untuk kehidupan. Apakah kalau pengertian yang kita miliki di sini, spasional ini mungkin, yang berbeda, notasi seperti yang disampilkan di bawah tadi. Untuk dunia sendiri, apa yang kita masih telah kategori-kategori, yang diperhatikan hanya dalam perangga lajara-perangga matematik, seperti ini, kami panjang aja seperti itu. Terus itu kategorinya seperti ini, terus karena kaitannya dengan how can be utilized in manapak learning, itu ini kan juga harus ada desainnya yang kampang alam perangga ini berikan musisnya seperti itu. Sehingga dia bisa berpindah tanpa harus itu lagi, semacam itu. Belajar dalam peranggan, jadi itu parangga ini juga termasuk di dalam desain musisnya tadi, itu betul-betulnya harusnya ada di sana. Terus yang berikutnya adalah, karena ini ada kaitannya dengan konsep kewangan desain digini, itu kan ada beberapa pengertian tentang desain digini sendiri ya, yang saya pahami. Terus bagaimana sampai sejauh mana yang dipaksikan dengan konsep kewangan desain digini, matematik sendiri yang diharapkan di dalam dunia ini. karena, bagi kami disini di sini, itu penting, karena nanti ini sudah kemarin kita ini dilaksanakan, dan sampai bagaimana kita selesai untuk pempertanyakan yang terjadi di sini. yang terakhir ini, yang terakhir ini, kaitannya dengan yang bisa kita kembangkan di sini. terakhir ini, kami lebih tertarik, karena saya, dari pameran terakhir, bergunaan, bahan-bahan, juga ada perubahan dari fisik, kemudian air monik, dan sebagainya sebagainya. Nah, itu kan yang kita lihat. Terus, pertanyaannya adalah, bagaimana secara internal, ya, transformasi yang diberikan dari kaitannya dengan perubahan-perubahan di dunia ini, terakhir ini, ada yang memang itu terjadi, sebab itu, yang memang bagi desain riset ini, yang menghasilkan ini, itu kan pentingnya di sana, itu bagaimana kita diyakinkan untuk menginginkan secara internal pada sederhana itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. células lama. Kita lihat. yang berdasar feel. Saya mengambil sesuaicolm. Karena Tuhan, di sini semuanya, terima kasih caregM. Tengok. Pertanyaan bagus sekali, saatLes Mte muchas. Jadi, mulai dengan Bagaimana, spasial tiap itu, akan memberikan pengalaman spasial. Ito tiap- 이�ibnya yang pertama, Jadi ketika siswa dihadapkan dengan spasial itu, maka dengan sendirinya dia harus mengaktifkan sen spasial dalam titik-titik, karena misalnya sudah ada lima yang simbolik dengan lima yang akan tersentuh-sentuh dalam menurut spasial, maka komunitas yang bekerja itu berbeda. Jadi informasi itu di spasial, maka kognitif peran kepalanya, peran brain-nya yang berfungsi untuk berpikir tentang spasial itu akan berfungsi. Kalau kita lihat misalnya dalam yang konkretnya apa yang terjadi, misalnya ketika mereka melihat 9 x 12 di dalam menurut spasial, maka dia akan melihat bahwa oke 9 x 12 bisa dipilih dari 9 x 10 dan 9 x 12. Dan itu akan proses memecah itu ada dalam area model itu. Mereka akan melakukan splitting lah, atau terhadap mementranslasi objeknya yang 1 x 12 di sini, 1 x 10 di sini. Jadi pengalaman menurut spasial, merotasi misalnya dalam komunitas itu akan dialami dalam titik dalam mereka, yang juga bisa kita observasi dari bagaimana mereka menjelaskan ketika mereka misalnya, bagaimana dia akan tahu kalau 3 x 4, 3 x 4 sama dengan 4 x 3. Mungkin sesuatu akan mengatakan, oke objek rei ini bisa saya korotasi, maka ini maknanya misalnya yang mulainya kita akan tipat untuk memandang 4 x 3. Jadi yang bisa kita amati dari perkataan dan perjelasan mereka. Dan tentunya secara komis ini terjadi proses berpikir yang berbeda dalam titik dalam mereka. Dan tentunya menarik penanyaan yang menarik juga untuk lebih mengaktualisasi, lebih bisa kita mengaktualisasi kera-kera pengalaman spasial sesuatu akan seperti apa. Untuk sementara ini kami mengamati ada kemungkinan 4 atau 5 pengalaman spasial yang akan sesuatu ketika belajar mengalami spasial. Pertama adalah spasial language, dia akan meng-expressikan spasial yang menggunakan bahasa-bahasa spasial seperti misalnya, ditaruh di atas sini, di atas sini, di atas sini, di atas sini, karena kata spasial itu mereka gunakan bahwa mereka sedang berkata spasial. Atau bisa kita lihat dengan ekspresi mereka dalam bergaze, misalnya, misalnya, misalnya melihat imat itu ada di sini, satu itu ada di sini, menggunakan gasternya, ini juga bisa kita jadikan sebagai dasar atau mendekat sedang berkata spasial. Atau juga bisa kita lihat dari ketika dia menggambar ini merupakan presentasi dari suatu imat yang dimatikan atau spasial representation, ini juga bisa menjadi medium kita untuk melihat apakah mereka sedang berpikir spasial atau mendekat sedang berkata spasial yang bikin mereka. Atau yang lebih aksar lagi adalah spasial analogi, itu adalah ketika mereka, ini agak lebih aksar untuk mendekat, perlu ada komunikasi atau berbicara yang berbicara tentang bagaimana mereka berpikir tentang spasial analogi. Misalnya, misalnya, 5 dia analogikan sebagai suatu panjang. 5 itu sebenarnya bisa juga analogikan sebagai suatu isi, tapi bisa juga sebagai suatu panjang sesuatu. Nah, dia mengintip prosesan, mengintip prosesan, nah, 5 ini di dalam satu dimensi spasial, yaitu panjang. Apakah dia berpikir seperti itu, itu juga bisa menjadi diterima terang berkata spasial. Karena mereka mengalami pembelajaran antas spasial dulu. Jadi, itu untuk, apa yang lainnya, untuk merepon pertanyaan prop apakah bagaimana mereka mengalami pembelajaran antas spasial dalam pembelajaran antas spasial dulu. Kemudian, yang pertanyaan yang lain adalah dengan konsep tentang understanding, Oh, iya, benarkan ini memang kita perlu teknisikan kita sampai mana understanding yang kita inginkan di sini. Untuk sementara ini, understanding yang kami lakukan adalah dalam tata misalnya, dia belum tahu ini, kemudian dia tahu, kemudian tahunya itu kualitasnya seperti apa. Jadi, untuk melihat apakah ada perubahan dari intervensi yang kita inginkan, maka kita akan melakukan pre-test untuk melihat apa yang dia tahu sebelum intervensi, sebelum memperlakukan penderitaan, dan apa yang dia ada yang kita lakukan proses setelah ada untuk melihat apa yang dia sudah tahu setelah intervensi diberikan. Nah, melihat perbedaan ini, ini salah satu untuk melihat sejauh mana understanding-nya mengalami pembelajaran. Yang kedua, kemudian baru kita melihat kualitas dari understanding-nya pada prosesnya ini, apakah dia sudah melihat konsep-konsep yang penting dalam matematika yang kita harapkan mereka ketahui, atau masih dalam pemahaman yang permukaan saja. Nah, ini terlihat dari review mereka, kemudian dari proses belajar mereka, dari apa tempat mereka ketika belajar, kemudian juga respon mereka terhadap proses tentang pendidikan. Itu semua dilihat secara komprehensif untuk mendefinisikan kereka-kereka mereka ini sudah pada level konsep kuang-kereka yang kita harapkan di depan. Mereka bisa melihat relasi antar konsep yang sebenarnya kita targetkan untuk mereka kuasai. Misalnya, apakah mereka bisa enggak melihat hubungan itu? Misalnya, dengan perkalian, apakah mereka bisa enggak melihat hubungan antara equal grouping dengan edit edition? Apakah mereka bisa enggak melihat hubungan itu? Nah, tentu untuk mengatakan ini adalah kita berinterview, melihat kembali mereka, kemudian melihat apa namanya, apa yang dapat belajar mereka, untuk mendefinisikan apakah mereka sudah pada pemahaman itu atau tidak. Jadi, tidak hanya melihat mereka bahwa ada perubahan dari kiri dan proses, tapi juga melihat kualiti dari antar desain ini mereka. Itu untuk mencari untuk sebagai peromongan kami untuk mengecewakan proses kualitas desain ini mereka. Kemudian, transformasi dari spasial tool yang konkret, menaik kemudian ke level yang lebih asal tersebut. Dalam desain kami, kami gunakan itu, misalnya yang abstrak, yang konkret, yang blog dan sebagainya, sebagai titik awal untuk memberikan persepsi kepada siswa tentang matematika, bahwa matematika itu bisa dikongkirkan. Sehingga mereka memiliki hukum atau tempat berbeda, atau memiliki imajinasi awal tentang matematika. Saya tadi itu misalnya blog, blog, misalnya 12 blog, kemudian 12 blog ini, kemudian mereka berurut 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, kemudian membentuk away, itu dari pengalaman konkret dari mereka. Ini adalah imajinasi awalnya, kemudian dari imajinasi ini, mereka transformasi ke visual, ke dalam bentuk image, drawing, dan sebagainya. Itu lebih konkret daripada yang sebelumnya. Eh, sorry, itu lebih abstrak daripada yang sebelumnya. Kemudian dari drawing ini, dari visual ini mereka melakukan investigasi kira-kira bagaimana kalau ini tanya kira-kira sini, kira-kira ini, kemudian dia menemukan bernyata 3 kali 5 sama dengan 4 kali 3. Nah, ini ketika dia sudah menemukan itu, itu berarti dia sudah menemukan prinsip kommentatif dalam pergalian ini. Nah, prinsip ini kemudian menjadi cara berpikir mereka untuk menyelesaikan atau untuk menghadapi masalah pergalian. Jadi, dari proses yang konkret, kemudian ikonik tadi, itu kemudian dari proses itu semua, mereka menemukan prinsip dasar matematika, yang mungkin prinsip dasar ini tentunya, ia terlepas dari, 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 apa ya, jadulannya, menurut matematika sebanyak apa, serang, terlepas dari kontek dan sebagainya. tapi, jadulannya ketika dia sampai pada level itu, pada memahami sifat kommentatif itu, dia bisa menggunakan, memberikan makanan sifat kommentatif itu kembali lagi ke kontek visualnya, tadi, kembali ke teman-teman dari pelompok tadi, untuk memberikan makanan, untuk memberikan apa yang diberikan tentang sifat kommentatif itu. dan sehingga ini mungkin, mungkin kita tidak bisa amati secara langsung transformasi itu, tapi kita bisa melihat pola perubahannya, dari respons siswa, jika belajar, misalnya dari pengalaman belajar, dari artifak, artifak, hijau mereka, misalnya tentang mereka, dari dulu kegiatan mereka, kita bisa melihat, misalnya seperti di dapain kami, di awal-awal mereka sangat, sangat, apa namanya, bergantung pada drop, tapi lambat laun, semakin akhir pembelajaran, mereka harus meninggalkan drop, lebih fokus pada drawing, kemudian lambat laun mereka sudah, tidak berikut-tukai dengan drawing, tapi sudah mengatakan, ini bisa, jadi lambat laun, dia sudah pada level simbolik itu, dan yang pada level simbolik itu, dia tetap kembali ke level visual, dan kembali ke level visual, dan kembali ke sini Pak Putra Wincang, yang bisa bersifat, oke, itu saja, saya akan rasa, oke, Pak Tata, saya akan? ya, sudah diberi, apa, bonus cukupannya, dari Pak Putra Wincang, makasih, oke, makasih, ya, baik, masih, saya akan, pertama-tanya, menyaksikan sedikit, terkait dengan, apa yang saya bagikan, dari, Bapak Ibu, dan Bapak Ibu, di Sia, yang sudah dikurang, sehingga, ini, ini, pertanyaan, ada apa, kita, melanjutkan di, kolom pertanyaan, tapi untuk sekarang, eh, saya akan, saya, Bu Siti, Baik, Bu Siti saya sangat senang karena ternyata Bu Elis itu juga menegani psikologi kognitif Itu banyak yang terkait dengan psikologi kognitif Nanti kita sering sejenak kayak apa yang sudah kita kembangkan Kalau kita lihat ini, perkembangan manusia itu sebenarnya yang paling masalah itu yang kemarah Kalau kita lihat ternyata kalau sudah senior ini semakin banyak masalah kecil masih kecil Kalau masih tidak terlalu banyak masalah kecil Seiring perkembangan waktu, orang bisa menyelesaikan masalah segera anak-anak Kalau dulu karena masalahnya banyak segera anak sehingga bidang-bidang ini belum dilakukan interdisi Karena masalahnya semakin kompleksitas masalah Kemudian yang jadi pertanyaan itu memang dalam STEM itu Kalau kita lihat memang saing dan menurutnya jadi matematik itu kalau diucapkan gampang Tetapi untuk dilaksanakan atau dilakukan dalam proses pembelajaran yang benar-benar tetap interdisi Itulah yang masih bermasalah kalau saya lihat selama ini masih bermasalah Ketika orang matematik dalam STEM itu ya tetap fokusnya matematik Ulasan terkait dengan teknologi, engineeringnya itu tidak begitu nampak Itu yang terjadi selama ini Sehingga timbul bertanya Bagaimana kita membuat strategi yang benar-benar bisa melakukan keempat item ini Bagaimana kita mengembangkan lembaga aktivitas yang benar-benar bisa mengembangkan keempat pembangunan ini Dan bagaimana kita melakukan assessment bahwa siswa sudah melakukan konstruksi terkait dengan STEM Ini pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak mudah untuk dijawab Tapi hal yang saya sangat senang Ternyata Bu Elis fokus pada spasial Sayangnya menangkan spasial listening Ini kalau kami di Malang itu banyak penerbangan yang diangkat Banyak para listening Antara itu para resional, ada adjudi, ada penrofesial, semacam-macam itu yang dipelajari Cuma kalau di UM cenderung lebih meneliti kedalaman terkait dengan proses berpikirnya Jadi sudah ada dipragmentasi bagaimana penderita orang-orang yang sudah terlanjur salah konstruksi Tapi kalau saya lihat tadi yang ditampilkan oleh kawan-kawan dari usia itu banyak terkait dengan aplikasinya Bagaimana menerapkan penerbangan spasial itu dalam kontek pembelajaran Bagaimana membangun penerbangan itu nampaknya yang terjadi Sehingga ini hal yang baik kami juga belajar bahwasannya Nanti kita setelah mempelajari konstruksi itu bagaimana mengaktifasikannya Nah itu kami sangat tertarik dengan STEM itu Kemudian kami terkait dengan komprasional juga sudah melakukan riset dan ada tiga teori yang Bagaimana berpikir sudu itu terjadi dalam kontek pembelajaran kompariasi Ini ada saya menemukan tiga teori Itu didasarkan proses konstruksi yang dikemukakan di BAC Jadi di BAC kita gambarkan bagaimana proses konstruksi itu Ternyata setelah dilulus secara kecil orang konstruksi kaitannya dengan pelan kompariasi itu ada Ditemukan ada tiga karakteristik sudu Jadi ada tiga penuh sudunya Kemudian kami juga sudah mengembangkan beberapa Buku juga yang terkait dengan riset itu Bahkan pembelajaran juga sudah kita coba untuk Para namanya mengembangkan di sana Nah ini yang saya sebut tadi itu Penalaman, kajian terkait dengan penalaman Kalau di matematik education UM Itu sudah ada yang kompariasi, ada kontroversi, ada spasial Ada spasial satu orang yang akan dulu Sudah agak lama mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu ini Tapi ini belum dikembangkan lagi Dengan melihat ide-ide dari usia tadi Kayaknya nanti bisa kita kembangkan lagi Kemudian etno Nah etno ini juga kita sudah Kembangkan beberapa artikannya Mahasiswa yang disertanya Mahasiswa sudah di Publis di beberapa tempat Ini penelitiannya di NTT sama di Papua Oh yang atasnya NTT yang bawa Papua Nah pengembangan berpikir Atau kajian terkait dengan berpikir Itu bisa digunakan untuk mendeteksi Gimana kesalahan konstruksinya Tadi Ibu Siti Bagus yang diberikan contoh-contoh tadi itu Nampak bahwa bagaimana orang itu bisa salah Termasuk dari Pak Darma Wangsa Itu juga menunjukkan itu Nah kami melakukan riset itu Kalau misalnya anak belajar konsep Tentu ajaibar Itu dimana saja yang terjadi salah Oh ternyata banyak pelajar yang keberatan ini yang salah Yang bermasalah yang merah ini Konstruksi yang bermasalah Nah dari konstruksi ini supaya bisa diperbaiki lagi Maka ada diperlamentasi Itu itu riset yang kami lakukan Kemudian ini contoh yang menarik Saya menambahkan contoh yang dari Bapak Ibu tadi disampaikan tadi Ada hal yang menarik Kalau kita melihat proses berpikirnya siswa Dalam menyelesaikan suatu soal atau masalah Misalnya begini Kalau ada anak jati Kira-kira apa yang bisa kita pikirkan Dua ek ditambah tiga ek kok lima ek j Dua ek ditambah tiga ek kok lima ek j Mungkin kita hanya ngomong salah konsep Mungkin bisa begitu Padahal ini dihasilkan dari proses pembelajaran yang Yang itu kalau terjadi kesalahan seperti ini Hal itu berarti seperti apa Itulah pekerjaan-pekerjaan yang Yang selama ini kita lakukan Contoh yang kedua kali ini Seperti kita 2 per 6 Mungkin kita hanya Ngomong salah konsep Padahal mikirnya anak Bisa seperti ini Kalau tadi Tiga ek ditambah wajib Dia punya bayangan dalam pengalaman hidupnya Karena dibiasakan dalam pembelajaran konstruksi yang salah E itu Padahal misalkan E itu buku E itu meja E itu Nah itu kan salah sebenarnya Nah itu konstruksinya yang terjadi Ketika 3 E Bisa sadar Ketika ini kalau ini sapi Kan ada 3 sapi Kalau ini kambing J nya kambing Nah berarti 2 kambing Nah pada ditambah ini Biasanya dikabung Ketika dikabung ada berapa Hasilnya ya ada 5 sapi kambing Jadinya 5 FG Masuk akal sekarang Nah ini Seakan-akan masuk akal pada Sesuatu yang Bermasalah Ini Contoh yang terakhir Saya tunjukkan yang terakhir Nah ini Kalau anak-anak Dikenalkan sepertiga Sebagai ini Yang diaksin Yang diaksin Sepertiga Menjumlah itu Selain kamu jomongkan Digabungkan Wah Digabungkan Seperti tidak Digabung Jadinya ini Ketika digabung Benanya Kalau ingat Ini akan bisa 2 perang Nah ini Konstruksi Yang Tidak Diperhatikan Di kelas Sehingga bisa Bermasalah Ketika kita belajar Pantaman Dikap ikutnya Nah Kalau Yang diteliti oleh Bapak ibu tadi Menggunakan Desain riset Kita sudah tahu Desain riset Ada cycle-cycle Kemudian Maksudnya Seperti apa Itu bisa Kita betul Misalnya seperti ini Saya pikir Itu pas Waktunya jam 12 Malah lebih 1 menit Tapi kalau ada Yang ditanyakan Jadi peserta Saya ceknya dulu Dan tidak pernah Kita akhiri Jadi jam 12 Lagi Kalau lebih Terakhir lagi Ketika Pertemuan yang Ketiga Nanti akan Kita Sampaikan Terkait Dengan Seperti ini Ada Ada pertanyaan Ya Sudah ada Sudah ada Sudah ada pertanyaan Di sini Pak Banyi Sudah ada pertanyaan Setelah ini Pak Banyi baru Mungkin satu pertanyaan Setelah Setelah Ada Apa Pembahas ini Ada Ada Tanya jawab Sudah selesai Sudah selesai ya Pak Untuk acara Ya Baik Bapak Ibu Seti berikutnya adalah Tanya jawab Sebelumnya Saya ucapkan terima kasih Lebih dahulu Kepada para pembahas Dari Universitas Negeri Malang Bapak Profesor Dr. Pautanusantara Dr. Subhani Dr. Susiswa Dan Dr. Inang Pantan Sebelum menginjakkan Setelah jawab Perkenangan saya Untuk mengingatkan kembali Kepada Bapak Ibu Yang belum mengisi Daftar hadir Untuk mengisi daftar hadir Pada link Yang tertera Di layar Bapak Ibu Bisa di foto Atau ciketnya Terlebih dahulu Baik Berhubung waktu terbatas Maka kami akan Memberikan kesempatan Kepada satu penanya Untuk bertanya Secara langsung Kepada para penggijara Baik Ini ada yang sudah Raise hand Ada yang sudah Raise hand Ibu Kristiawati Halo Ibu Kristiawati Micnya masih di mute Ya Halo Ibu Kristiawati Ibu Kristiawati Oh Oke Baik Kemudian ada yang Pesnya juga Pak Gilbert Pak Gilbert Orato Pak Gilbert ingin Beritanya kepada Para pembicara kita hari ini Silahkan di Ami 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 Pak Gilbert Beritanya kepada Para pembicara kita hari ini Terkait materi Dari Materi ketiga Pak Sebentar Jawa saya Pak Putra Masa Ya Terkait materinya Pak Putra Metode seperti itu Pernah Pernah saya Mencoba untuk menjawabkan Tetapi Yang saya Kewakirkan Contohnya Kayak perkalian Yang tadi Bapak Tunjukkan itu kan Ada perkalian yang Model Model Jepang itu Yang nanti Kayak garis Terus nanti Kayak dua Kayak tiga Berarti ada Dua garis Terus Ada tiga garis Yang menilai Seperti itu Nah itu Untuk angka kecil Mungkin Anak-anak bisa paham Tapi Yang saya takutkan Ketika kita Menggunakan Angka yang Lebih besar Anak-anak Mereka malah Mengerjakan Dengan garis Ketiga Yang lebih baik Seperti itu Pak Jadi mereka Dalam artian Tidak Apa namanya Tidak memahami Bahwa Yang kita maksud Seperti apa Untuk mencetokkan Mencetokkan Seperti itu Tapi Mereka malah Oh Incahkan ini Tiga-segari Seperti itu Dibuat Itu yang Saya takutkan Terjadi Seperti itu Karena memang Besarkan pengalaman Saya mengajar Di SMA SMA Di Papua Di Kota Sorong Saya pernah Menjumpai Hal seperti itu Makanya Saya agak khawatir Kalau Menerangkan Konsep Kepenawaran Spesial Seperti itu Pak Mungkin Itu saja Pak Apa yang Ditanggapi Pak Putra Mungkin Yang Dilihat Tadi Slash Kedua Itu adalah Berapa Contoh Matrix Matrix Matematika Yang Kami Maksud Bermasalah Jadi Bukan Itu yang Maksud Begitu Banyak Tricks Dalam Berhitung Salah Satunya Seperti tadi Munga Kegar Dan Sebagainya Itu 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 Adalah Program Yang Kita Mereka Bukan Itu Yang Kami Tawarkan Saya Saitu Baik Bisa Saya Menambahkan Sikit Oh ibu Silahkan Boleh Pertanyaan Tadi Itu Bagus 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 Sekali Dan Saya Kira Pak Putra Sudah Menjawab Dan Itu Adalah Masalah Yang Terjadi Bagaimana Mengantar Siswa Dari Mempikir Yang Lebih Konkret Ke Yang Biasa Jadi Saya Kira Pada Penelitian Pak Putra Memang Diharapkan Ketika Dia Kecil Dia Diharapkan Membangun Pemikiran Asrat Ini Tapi Bermangkat Dari Benda-benda Konkret Tadi Memang Pemilihan Contoh Itu Diburukan Sali Misalnya SMA SMA Masih Mungkin Menggunakan Benda-benda Konkret Atau SMA Dibur Tetapi Kalau Kita Menggunakan Kerana Yang Dipakai Pak Putra Yaitu Elsa Kepun Kerana Dipakai Oleh Mbak Ida Elsa Itu adalah Elsa Experience Language Pictorial Masih Simbolik Dan Aplikasi Kita Tetap Membangun S-nya Tetapi S-nya Kalau Diburukan Itu Saja Maka Tidak Bermakna Maka Dia harus Pedagogi Kita harus Secara hati-hati Membangun Itu Itu Menjadi Hal Yang Menarik Kecil Dia Menggunakan Banyak Sekali Jari-jari-jari Sebenarnya Kalau Diburukan Disipul Lian Saya Kita Memangkan Sebagai Kejadian Kritis Kejadian Kritis Itu Kita Menfaatkan Ya Kan Saya Kira Penjelasannya Agak Paya Saya Saya Kira Perdayanya Benar Sekali Terima kasih Sebanyak Baik Terima kasih Pak Kutama Dan Siti Atas Anggapannya Terima Hadap Pertanyaan Dari Pak Gilbert Baik Moh Maaf Kepada Para hadirin Sekalian Berhubung Waktu Yang Kita Punya Terbatas Maka Untuk Sesitanya Jawab Dikukukan Kepada Satu Penanya Saja Baik Para hadirin Sekalian Kita Telah Sampai Pada Akhir Acara Webinar Pertama Dari Kolaboratif Research Webinar In Mathematics Education Oleh Universitas Negeri Malang Dan University Of Kemper Kami Ingin Mengucapkan Terima kasih Yang Sebesar-besarnya Kepada Para Pembicaraan Dan Pembahas Pada Hari Ini Asosiet Asosiet Profesor Alice Resnik Asosien Profesor Sitipatahudin PSG Destina Wahyu Winart PSG Ina Ina Ida Ida Nurga Isandes MPD Susi Wahudin Putu Langsa MSC Profesor Dr. Totoro Santara Dr. Subanyi Dr. Suseswa Dan Dr. Inalah Partah Kami Juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta atas partisipasi aktifnya selama webinar ini semoga webinar ini dapat bermanfaat bagi semua pihak kami memaham apabila selama penyegaraan webinar ini terdapat hal-hal yang kurang bergeran bagi ibu bapak sekalian sebelum acara webinar ini kami tutup saya ingin menginformasikan kembali bahwa webinar seri kedua akan diaksakan tanggal 22 Juli 2021 dan seri ketiga pada tanggal 29 Juli 2021 khusus untuk webinar ketiga akan ada kompetisi video 3 menit bagi peserta mahasiswa S2 atau S3 pendidikan matematika dari Indonesia pada kompetisi ini pengiriman abstral akan kami terima sampai tanggal 19 Juli 2021 kami tunggu partisipasi ibu atau bapak kembali pada acara webinar tersebut terima kasih semuanya selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 semuanya Terima kasih Terima kasih semuanya Terima kasih Insyaallah terima kasih semuanya terima kasih Bapak Ibu terima kasih terima kasih